Fiyuh! Berdiri di depan Little Ball, Feng Hao menghentikan langkahnya. Saat ini, jubahnya compang kemping dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin malam. Wajahnya yang lembut masih terlihat sedikit kekanak-kanakan dan bekas senyuman iblis di sudut mulutnya menambah sedikit kegilaan pada penampilannya. Lengan kirinya masih bersisik, warnanya merah cerah dan tampak sangat menyeramkan. Haha! Dengan lembut mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan mengalir melalui lengannya, pemuda itu menengadah ke langit dan tertawa. Dengan kekuatan dan bakat seperti itu, dia dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri untuk kompetisi besar semua bangsa yang akan datang. Dengan lengan seperti itu, tidak ada yang tidak dapat dia tanggung. Sebelumnya, setelah mutasi es dan api, dengan fisik Feng Hao, mustahil baginya untuk menahan kekuatan mengejutkan dari tebasan petir. Setiap saat, dia hanya mampu melepaskan sekitar 60 persennya. Tapi sekarang, dia tidak punya kekhawatiran seperti itu. Dengan lengan ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Setelah tertawa, dia memikirkan pusaran air bela diri ilusi. Bahkan setelah mengendalikan kekuatan dan bakat Kilin, pusaran air bela diri ilusi tidak berubah sama sekali. Tampaknya memurnikan jiwa api Kilin tidak mempengaruhinya sama sekali. Hal ini membuat Feng Hao bingung. Mengapa pusaran air bela diri ilusi tidak berubah? Dia mengerutkan bibir dan bertanya pada bola kecil. Iya, iya. Xiao Qiu-Qiu menggelengkan kepalanya. Ia melompat dan menunjuk ke arah Feng Hao dengan tangannya. Apa maksudmu? Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, apakah ada yang kurang? Iya. Mendengar ini, Lil Qiu-Qiu berhenti dan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan dia berkata dengan suara rendah, apakah benda itu masih ada di dalam kubur? Untuk kilin api ini, Penatua Fen tertidur lelap karena terlalu banyak bekerja. Jika semuanya sia-sia, Feng Hao tidak bisa menerimanya. Dengan kultivasinya saat ini, mustahil baginya untuk merebut apapun dalam situasi itu. Iya. Suara Little Ball menarik perhatiannya lagi. Hilang. Melihat makhluk kecil itu terus-menerus menggelengkan kepalanya, Feng Hao bingung dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, hatinya bergetar dan dia bertanya, mungkinkah ini fire kilin? Iya. Si kecil mengangguk. Tetapi, Feng Hao tertegun, dan sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Maksudmu ada sesuatu yang hilang, tapi tidak ada di dalam kubur? Iya. Bola kecil mengangguk lagi dan bahkan menatap Feng Hao dengan sangat cerdas, menyebabkan Feng Hao tercengang. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat Penatua Fen tertidur lelap, tetapi dia masih tidak dapat memahami keunggulan suhu. Ini membuat Feng Hao sangat marah. Meskipun lengan kilin sangat berguna, Feng Hao pasti akan menolaknya tanpa ragu-ragu jika harganya membuat Penatua Fen tertidur lelap. Namun, melihat bola kecil itu sepertinya tidak bercanda, Feng Hao mengendalikan kemarahan yang meningkat di dalam hatinya. Mungkinkah lengan kilin ini ada hubungannya dengan pengendalian suhu? Sambil mengerutkan kening, Feng Hao membalik tangannya dan mengeluarkan kotak hitam kecil yang aneh itu. Cobalah. Melirik benda kecil itu, dia memegang kotak itu dengan tangan kanannya, mengulurkan lengan kilin, dan perlahan mengerahkan tenaga. Pada akhirnya, dia tetap gagal. Bahkan dengan kekuatan lengan kilin yang menumbangkan gunung, dia tidak bisa membuka kotak kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Feng Hao sangat terkejut. Mungkinkah aku harus menggunakan kekuatan ketiadaan untuk membuka kotak ini? Ya. Little Ball mengangguk lagi, menyebabkan dia terdiam. Dia tidak ragu bahwa bola kecil berbohong, dan bola kecil tidak mungkin berbohong. Namun, sekarang dia memiliki lengan kilin, itu tidak berpengaruh sedikitpun pada suhu. Mengapa hal ini terjadi? Itulah yang seharusnya dipikirkan Feng Hao. Menurut apa yang dia pikirkan sebelumnya, penting untuk menguasai seni bela diri Void dan seni evolusi karena diperlukan untuk melelehkan kristal ganjil. Tak perlu dikatakan lagi, tampaknya, Feng Hao tidak akan mampu bertahan selama peleburan kristal ganjil. Namun, meski keduanya mencapai titik ekstrim, dia masih tidak bisa mengendalikan suhu. Oleh karena itu, Feng Hao menduga harus ada faktor ketiga. Mengenai apa itu, dia juga tidak tahu. Namun, ilusionari Marsial Vortex bereaksi ketika dia menerima kotak hitam kecil di tangannya. Oleh karena itu, Feng Hao menyimpulkan bahwa barang yang ada di kotak hitam seharusnya menjadi barang ketiga. Namun, tampaknya tidak seperti ini. Karena kotak ini hanya bisa dibuka dengan kekuatan ketiadaan. Mungkinkah? Memikirkan pemikiran sekilas ketika dia menyempurnakan kilin ini, tubuh Feng Hao membeku lagi. Dia merasa bahwa efek utama dari pemurnian kristal ganjil mungkin tidak hanya untuk memperkuat tubuh, tetapi tampaknya kebutuhan utamanya adalah energi dari kristal ganjil. Dan energi semacam ini disiapkan untuk menyempurnakan esensi kilin. Jika lengan ini benar-benar salah satu kunci untuk mengendalikan seni bela diri ilusi dan item ketiga, lalu apa gunanya? Melihat lengannya yang bersisik, Feng Hao terdiam. Dia melambaikannya beberapa kali, dan terdengar sedikit suara menerobos udara. Bahkan jika itu tidak berguna untuk saat ini, aku bisa menggunakan kekuatan penuh dari Thunder Crash Slash. Feng Hao hanya bisa mencari kebahagiaan di tengah kepahitan. Penatua Fan sudah tertidur, dan ini adalah fakta yang tidak dapat diubah lagi. Lebih baik memikirkan cara membangunkannya. Dia memiliki terlalu sedikit kontak dan tidak tahu harus mulai dari mana. Tunggu. Lengan yang terangkat menegang, dan sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Feng Hao. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari Thunder Crash Slash karena lenganku tidak bisa menahan energi semacam itu. Dan sekarang, lengan kilin ini sepertinya telah menyempurnakan kelemahan lengannya. Jadi aku bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Artinya, jenis energi apa yang dibutuhkan tubuh untuk bertahan? Mengapa saya tidak bisa mengendalikan suhu? Apakah benar karena tubuh ini tidak dapat menahan keberadaan suhu? Saat dia menyimpulkan satu per satu, napas Feng Hao bertambah cepat. Dia sepertinya memahami penggunaan lengan kilin ini, dan dia sepertinya memahami bagaimana cara mengendalikan suhu. Mungkinkah untuk benar-benar mengendalikan suhu, saya hanya kekurangan fisik tertinggi untuk mengendalikannya. Jika suhu tidak ditekan, ia akan melahap segalanya. Namun, jika fisiknya kuat sampai batas tertentu, cukup kuat untuk menahan melahapnya, bukankah ia akan mampu mengendalikannya? Dengan kilin sebagai lengannya, kekuatan apa yang tidak dapat ditahannya? 252. Pikiran Feng Hao menjadi jelas di benaknya. Matanya berkedip karena kegembiraan. Dia hampir yakin bahwa dia tidak memiliki fisik yang dapat menahan seni bela di Rivoid. Entah itu metode evolusi atau kodeks persenjataan ilahi, semuanya siap untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi tubuh ilahi yang tiada taranya. Api kilin hanya memperkuat lengannya. Dalam hal ini, apa yang kurang dari Xiao Kiyu Kiyu adalah memperkuat bagian lainnya. Sepertinya Feng Hao juga memahami hal-hal yang dijelaskan oleh bola kecil itu sebelumnya. Itu tadi monster yang menakutkan. Dan jumlahnya lebih dari satu. Untuk mengembangkan fisik yang tidak kalah dengan lengan fire kirin, bagian lainnya tidak boleh sederhana. Alis Feng Hao berkerut dalam. Dia telah melihat kekuatan kirin api tingkat raja dengan matanya sendiri. Bagian lainnya tidak boleh kalah dengan kekuatan fire kirin ini. Jika dia ingin mendapatkan esensi jiwanya, dia harus setidaknya berada di level Wu Huang. Mendesah. Feng Hao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Benar, aku tidak perlu berada di level itu. Energi di tubuhku bahkan tidak bisa ditekan oleh esensi jiwa. Fiuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang ke langit. Suatu hari nanti, aku akan mengendalikan seni bela di Rivoid. Entah itu janjinya kepada Penatua Fan atau keselamatannya sendiri, dia harus mengendalikan seni bela di Rivoid. Ini adalah jalan yang harus diambil oleh penerus seni bela di Rivoid. Menyingkirkan kotak itu, Feng Hao memandangi jubah compang camping dan lengannya yang bersisik. Feng Hao berada dalam posisi yang sulit. Bagaimana dia bisa keluar dan bertemu orang? Menutup matanya, dia mulai merasakan perbedaan di lengan fire kirin. Setelah beberapa saat, Feng Hao merasakan adanya energi fire kirin di lengan kirinya. Sambil berpikir, energinya perlahan menghilang, dan lengannya kembali normal. Dia mengepalkan tangannya, namun, dia tidak merasakan kekuatan menumbangkan gunung dari sebelumnya. Pikirannya sekali lagi menyentuh energi tersembunyi dan lengannya kembali membengkak. Sisiknya tumbuh satu demi satu. Fiuh, untunglah. Melihat dia bisa menarik kembali lengannya dengan bebas, Feng Hao menghela nafas lega. Kalau tidak, bagaimana dia bisa keluar dan bertemu orang-orang dengan lengan seperti itu? Dia merobek jubah hitam compang camping di tubuhnya dan pergi ke sungai. Dia mencuci tubuhnya dan menemukan satu set pakaian bersih untuk diganti. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk tetap mengenakan jubah hitam. Sebaliknya, dia berganti menjadi jubah hijau biasa. Aku akan melakukan perjalanan lagi kembali ke kota Juan. Awalnya, tidak banyak waktu tersisa. Feng Hao ingin segera bergegas ke kota Kekaisaran. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, Penatua Feng hanya menggunakan beberapa kristal bela diri. Karena itu, dia harus mendapatkan beberapa kristal bela diri. Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan cukup kristal bela diri untuk evolusi teknik evolusi. Astaga! Dengan cepat, bola kecil itu terbang ke kerahnya dan menggantum di dadanya, tidak bergerak. Setelah memastikan lokasinya, Feng Hao menuju reruntuhan desolate kuno. Saat ini, sudah tiga hari kemudian. Kegilaan sudah meredah, namun masih banyak orang yang belum mau menyerah. Mereka masih menunggu di tempat yang sama, mengharapkan keajaiban. Selama periode waktu ini, orang akan datang dari waktu ke waktu. Tentu saja, mereka tidak datang untuk mati. Sebaliknya, mereka datang untuk melihat seperti apa zona terlarang yang baru itu. Di dalam reruntuhan desolate kuno, kerumunan orang melonjak. Seorang pemuda berjubah hijau juga mengikuti kerumunan, menuju kota Juan. Begitu dia memasuki kota, diskusi di sekitarnya menarik perhatian Feng Hao. Pernahkah kamu mendengar, kekaisaran awan yang menyesal, kekaisaran merah yang menyesal, dan kekaisaran es yang menyesal? Beberapa keluarga siangshi dari tiga kekaisaran telah mengeluarkan surat tantangan kepada keluarga siangshi kota Ju, Ankami. Seorang pria berkata dengan lembut kepada temannya di sampingnya. Benar-benar. Rekannya memandangnya dengan heran. Tentu saja benar. Mereka sudah memasang taruhan di rumah Judy Yue. Setiap putaran berharga seratus kristal bela diri. Pria itu tampak sedikit marah. Dia melotot dan berkata dengan keras. Merasa. Seketika, terdengar desahan dari sekeliling. Banyak pasang mata yang menatap pria itu dengan kaget. Seratus kristal bela diri satu putaran. Astaga, apakah menurut mereka marsial kristal adalah batu? Teman-temannya jelas juga tidak bisa menerimanya. Satu marsial kristal sudah merupakan jumlah yang besar. Seratus kristal bela diri adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka pikirkan. Heh. Pria itu mendengus dan berkata, apakah menurutmu semudah itu mendapatkan kristal bela diri mereka? Izinkan saya memberitahu Anda, saat ini, para elit muda keluarga siangshi kota Ju, Ankami telah kalah berkali-kali dari mereka. Sepertinya mereka belum pernah menang sama sekali. Mustahil. Apakah mereka sekuat itu? Latar belakang mereka. Huff. Mereka memiliki latar belakang yang bagus. Pria itu mendengus, dan dia tampak sedikit tidak senang ketika dia berkata, menurut rumor, mereka semua adalah murid elit klan ramalan tingkat bumi dari berbagai dinasti kekaisaran, dan penguasaan mereka dalam seni ramalan tidak seberapa. Kalah dengan tuan dari generasi yang lebih tua. Jadi begitu. Baru pada saat itulah orang banyak mengerti. Mereka yang berasal dari keluarga siangshi tingkat bumi jelas tidak sederhana. Oh benar, apakah tidak ada seorang pun dari keluarga Sen yang keluar untuk bertarung? Kenapa mereka tidak keluar? Mereka semua dikalahkan. Berbicara tentang ini, pria itu sedikit berkecil hati. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari dinasti emas yang menyesal, tetapi mereka telah terprovokasi dan kalah secara menyedihkan. Benar-benar membuat frustrasi. Mungkinkah Sen Yun, generasi muda nomor satu di kota Juan, juga dikalahkan? Bukan itu. Sen Yun belum bertarung. Pria itu menggelengkan kepala. Bahkan jika Sen Yun dikalahkan, maka dinasti emas yang menyesal akan sangat terhina. Ini setara dengan ditampar wajahnya, dan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Fiuh! Petik 2. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Momomomong, bukankah Master Luke pergi? Begitu pertanyaan ini dilontarkan, kerumunan langsung menjadi ramai. Nama Hao Fan telah menjadi perbincangan semua orang selama beberapa hari terakhir. Dari segi ketenaran, dia tampaknya telah melampaui Sen Yun. Teknik melihat batu yang aneh dan mata ungunya yang mempesona telah meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang di kota An'an. Yah, kurasa tidak. Dikatakan bahwa setelah Master Luke memasuki halaman orang asing itu, dia tidak keluar. Ria itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Saat mereka berdiskusi, seseorang berteriak, Sen Yun dari keluarga Sen telah menerima tantangan ini. Dia sekarang dalam perjalanan ke rumah Judy Yu Yue. Semuanya, ayo pergi dan bersorak. Pergi-pergi-pergi. Mendengar hal tersebut, semua orang bergegas menuju rumah Judy Yu Yue. Menarik. Mendengar kata-kata ini, Feng Hao terkekeh, dan sudut mulutnya melengkung. Seratus kristal bela diri untuk satu putaran. Cek-cek. Kamu benar-benar kaya. Karena kamu sudah mengirimkannya, dengan enggan aku akan menerimanya. Dua ratus lima puluh tiga. Rumah Judy Yu Yue juga sangat ramai saat ini. Yu Xiao terlihat serius dan mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap apa yang terjadi di depannya. Ayo, seratus lima puluh kristal perputaran. Kamu bisa bertaruh apapun yang kamu mau. Seorang pria berkulit putih dengan pakaian mewah berteriak ke arah kerumunan. Di sampingnya, ada empat pemuda. Pakaian mereka sangat mewah, dan bahkan kainnya bisa memantulkan cahaya. Mereka semua memiliki wajah arogan, dan hidung mereka mengarah ke langit. Memang benar, mereka berhak menjadi sombong. Mereka berasal dari keluarga Siangsi tingkat bumi dan mereka semua adalah elit, jadi wajar jika mereka menjadi sombong. Di samping mereka, generasi muda keluarga Siangsi di kota Juan berdiri di sana dengan wajah pucat. Mereka tampak seperti baru saja memakan nyamuk, namun tidak ada yang berani berdiri dan membantah kesombongan mereka. Mereka semua kalah telak. Kekuatan kelima orang itu bahkan para tetua keluarga mereka bukanlah tandingan mereka dalam seni batu Siangsi, apalagi mereka. Cek-cek, apakah tidak ada orang lain di dinasti metal penyesalan yang besar? Sungguh mengecewakan, sulit untuk kalah meski kamu menginginkannya. He he, saya akhirnya menyaksikan kekuatan dinasti logam penyesalan. Pergi dan bawa leluhurmu ke sini. Kalian harus kembali minum susumu. Suara-suara yang tak tertahankan terdengar. Generasi muda keluarga Siangsi bukanlah satu-satunya yang memiliki ekspresi jelek. Orang-orang di sekitar mereka semua juga memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak lagi berjudi dengan batu. Mereka menghina seluruh dinasti metal yang menyesal. Mereka semua menahan nafas. Untuk apa kamu begitu sombong? Tuan keberuntungan bisa mengalahkanmu sendirian. Raungan keras datang dari kerumunan. Itu benar. Kalian tidak layak menerima bantuan guru keberuntungan. Banyak sorakan datang dari penonton. Bahkan murid keluarga Siangsi pun bersemangat saat mendengar nama Master Luke. Feng Hao tidak pernah kalah dalam pertarungan, terutama saat dia bertarung dengan patriar keluarga Yuan. Dia menjadi pusat perhatian karena seni batu Siangsi-nya, jadi dia telah menjadi guru tingkat bumi. Of. Beberapa pria mencibir dengan jijik. Saya sudah mendengar Anda berbicara tentang keberuntungan guru ini berkali-kali, tapi, di mana dia? Di mana dia? Datang dan berjudi jika Anda punya nyali. Ini sungguh aneh. Mereka sebenarnya adalah orang yang tidak membutuhkan apapun. Cek-cek. Aku sungguh kecewa padamu. Ekspresi para pria itu tidak berubah. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah mendengar nama ini berkali-kali. Namun, yang disebut Master keberuntungan ini tidak pernah muncul. Hal ini membuat mereka mengira dia takut pada mereka, jadi dia tidak berani keluar. Nona Sen Yun ada di sini. Teriakan terdengar dari luar rumah judi. Dalam sekejap, kerumunan itu secara sadar membuka jalan. Dia adalah orang nomor satu di kalangan generasi muda di kota Juan. Entah itu kekuatannya atau penguasaannya dalam seni menganalisis batu, dia adalah nomor satu. Ini adalah Sen Yun. Bahkan dengan kemunculan monster seperti Feng Hao, posisinya sebagai orang nomor satu tidak dapat dikoyahkan. Bagaimanapun, keluarga Sen mengakar kuat di hati semua orang di kota Juan. Orang-orang dari keluarga Sen, cek. Ada lebih dari satu orang dari klan Sen yang datang, tetapi mereka semua dikalahkan oleh mereka. Seorang pria langsung mencibir. Jangan meremehkan dia. Pria yang berdiri di tengah melambaikan tangannya dan menghentikannya untuk melanjutkan. Saya pernah mendengar tentang Sen Yun ini. Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda di kota Juan. Penguasaannya dalam seni menganalisis batu sudah ada di alam bumi. Dia tidak kalah dengan kalian. Mereka tidak terlalu dekat. Bagaimanapun, mereka telah datang ke Regret Metal Dinasti, jadi mereka berkumpul dan berencana untuk menguji kekuatan keluarga Regret Metal Dinasti dalam menganalisis batu. Mereka berkompetisi secara pribadi. Pria di tengah, yang berasal dari keluarga analisis batu alam bumi bermutu tinggi di dinasti logam penyesalan, memiliki penguasaan terbaik dalam seni menganalisis batu. Tentu saja, empat lainnya juga lumayan. Masing-masing dari mereka telah mencapai alam bumi dalam seni menganalisis batu. Itu sebabnya mereka begitu sombong. Apakah begitu, Tuan Mudasi menganggapnya terlalu tinggi? Pria yang dibantah itu mengerucutkan bibirnya, terlihat sedikit menghina. Dia hanya seorang wanita. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, matanya melebar, dan dia menelan kata-kata di mulutnya. Gadis itu masih mengenakan gaun putih ketat, yang membuat tubuhnya yang ramping seperti batu giok naik turun seperti gunung. Dia memiliki dada yang kokoh, pinggang yang ramping, dan bokong yang bulat sempurna. Tidak ada satupun cacat yang terlihat pada bagian manapun dari dirinya. Saat dia berjalan, dia membuat garis lengkung yang sempurna. Temperamennya mulia dan seperti dunia lain, seperti peri di dunia fana. Wajahnya yang seperti batu giok tidak memakai riasan apapun, tapi tetap seputih salju dan berkilau. Matanya bagaikan air musim gugur yang jernih, penuh pesona. Hidung halus dan bibir cerinya sepertinya diukir oleh karya luar biasa dari surga. Wajah seperti itu sungguh luar biasa indahnya. Seiring dengan penampilannya, Allah yang bising menjadi tenang. Banyak pasang mata terfokus pada sosok indahnya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang mengatakan apapun. Dikabarkan bahwa Sen Yun ini tidak hanya ahli dalam seni menganalisis batu, tetapi penampilannya juga sangat cantik. Melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Tria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi keheranan. Sebagai murid klan aristokrat Xiangxi, dia telah melihat banyak keindahan. Sebelumnya, ketika dia mendengar kata-kata itu, dia mengabaikannya dan berpikir bahwa itu hanya sanjungan. Tapi sekarang, ketika dia melihat wajah sempurna di hadapannya, pikirannya tenggelam dalam mata jernih itu, dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, suara air liur yang ditelan terdengar di aula. Dalam sekejap, nafas orang-orang di sekitar menjadi tergesa-gesa. Beberapa orang tidak tahan, dan air liur mereka langsung menetes ke tanah. Huff! Mendengar suara aneh itu, Shen Yun secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Wajah cantiknya menjadi dingin, dan dia mendengus dingin. Haha! Melihat Shen Yun masuk, Yu Xiao akhirnya menghela nafas lega. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Tawanya membawa semacam kekuatan, membangunkan semua orang dengan kaget. Nona Shen Yun, selamat datang, selamat datang! Dia langsung pergi menyambutnya. Sebelumnya, dia pergi ke tempat lusong, tetapi dia mengetahui bahwa Feng Hao pergi berlatih. Reruntuhannya sangat luas, dan dia tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Dia hanya bisa berharap Feng Hao akan mendengar berita itu dan kembali secepat mungkin. Jika tidak, rumah judi Yu Yue akan kehilangan banyak uang jika siang si tingkat bumi terus menimbulkan masalah setiap hari. Iya. Shen Yun menganggup dengan sopan, dan kemudian pandangannya tertuju pada kelima pria itu. Ketika mereka melihat tatapan gadis muda itu, mereka semua mengangkat kepala dan membusungkan dada. Mereka tampak heroik dan bersemangat, dan senyum percaya diri terlihat di wajah mereka. Melihat tatapan mereka yang berapi-api, Shen Yun mengerutkan kening lagi, dan suara dingin keluar dari mulutnya. Apakah kamu yang ingin menantang semua klan siang si dari dinasti emas yang menyesal? 254. Tidak, tidak, nona Shen Yun telah salah memahami kita. Benar, kita hanya bermain-main saja. Mari kita saling belajar. Beberapa pria secara tidak sadar menjelaskan. Menghadapi gadis muda itu, mereka semua memasang wajah penuh sanjungan dan sanjungan. Apakah begitu? Shen Yun menatap mereka dengan dingin dan mendengus dengan jijik. Baiklah, aku di sini. Bagaimana kita bisa belajar satu sama lain? Apakah masih seratus kristal bela diri perputaran? Melihat ekspresi dingin di wajah wanita muda itu, sudut mulut pria itu bergerak-gerak. Mereka tersenyum canggung dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Shen Yun sangat indah. Sangat indah. Namun, mereka sombong. Di kerajaan mereka sendiri, di kota mereka sendiri, mereka adalah putra surga yang sombong. Kapan mereka pernah diejek seperti ini? He he, karena nona Shen Yun ingin berjudi, maka saya akan bermain bersama Anda. Mengenai taruhannya, saya pikir kita perlu mengubahnya. Seorang pria berkulit putih berjalan dan berkata sambil tersenyum. Berjudi, itu terlalu vulgar. He he. Pria lain juga berdiri dengan senyum sinis di wajahnya. Matanya sedikit menyipit, memperlihatkan cahaya penuh nafsu. He he. Beberapa dari mereka tertawa dan melirik Shen Yun dengan niat jahat. Huff. Wajah cantik Shen Yun kembali gelap. Dia mendengus dan berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak mampu membeli seratus kristal bela diri. Sepertinya kamu benar-benar miskin. Begitu kata-kata ini keluar, senyuman di wajah mereka membeku. Jawaban brilian seperti itu langsung membuat penonton bersorak-sorai. Pria melangkah maju dengan wajah sedikit muram. Dalam hati mereka, harga diri dan reputasi mereka adalah yang terpenting. Segala sesuatu yang lain dibangun berdasarkan hal itu. Huff. Shen Yun meliriknya dan sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Dalam batas 10 juta koin emas, masing-masing dari kita akan memilih batu mentah. Siapapun yang memiliki nilai tertinggi akan menjadi pemenangnya. Dalam hal seni memandang batu, dia hanya mengagumi satu orang. Itu adalah kakek buyutnya, ahli memandang batu tingkat bumi, Shen Ping. Baiklah. Pria itu langsung setuju. Setelah itu, mereka berdua mulai memilih bijihnya. Kedua mata mereka bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Sekitar satu jam kemudian, keduanya mengambil batu yang belum dipotong. Pria itu berasal dari kerajaan awan penyesalan. Entah itu teknik mata atau pengalamannya dengan batu fase, dia sempurna. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sudah menjadi master tingkat bumi. Sekarang, dia telah memilih sepotong bahan mentah senilai lebih dari 8.400.000 koin emas. Bentuknya seperti gunung, dengan tinggi 1 meter dan lebar setengah meter. Seluruh bahan mentah dikelilingi oleh Ki yang terlihat, yang sekilas menunjukkan bahwa itu bukanlah bahan biasa. Bagaimanapun, ini adalah biji senilai 8 juta kristal bela diri, yang bernilai lebih dari 10 kristal bela diri. Lumayan, pemilihan batu yang dilakukan saudara Si memang terampil. Beberapa pria mengelilinginya, mata mereka berbinar saat mereka mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, mereka semua menangkupkan tangan ke arahnya dengan senyuman di wajah mereka. Tentunya stok bahan baku tersebut sudah pasti melebihi harga aslinya. Haha. Pria itu sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia terus menangkupkan tangannya ke arah mereka, dan wajahnya penuh arogansi. Namun, pilihan Sen Yun tampak sedikit buruk dibandingkan dengan pilihannya. Nilainya hanya 2.700.000 koin emas. Bentuknya seperti pohon cedar dan tampak seperti bonsai. Tingginya hanya sekitar setengah meter. Meskipun terlihat luar biasa, ki spiritual yang mengelilinginya jauh lebih rendah daripada pria bermargasi. Antara 8 juta hingga 2 juta, sudah jelas mana yang lebih berharga. Bagus sekali, haha. Melihat harganya, mulut pria itu bergerak-gerak. Dia meremas wajahnya menjadi senyuman yang mengerikan. Bagi mereka, meskipun 100 kristal bela diri itu banyak, itu tidak seberapa dibandingkan dengan status dan martabat klan mereka. Dan sekarang, yang hilang dari mereka bukan hanya 100 kristal bela diri, tapi kekuatan klan mereka, atau bahkan kekaisaran. Banyak pasang mata mengamati kedua batu yang belum dipotong itu. Karena percaya pada kemampuan Senyun, tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Namun, kerutan di wajah mereka menunjukkan kekhawatiran mereka. Senyun tidak boleh kalah. Jika dia kalah, itu berarti kekaisaran emas telah kalah. Pena Tuayu, kamu bisa mulai sekarang. Senyun mengabaikannya dan memanggil Yu Xiao. Oke. Yu Xiao mengerutkan alisnya saat dia berjalan mendekat. Dengan sekali genggaman, bongkahan biji milik pria bermargasi muncul di tangannya. Sa-sa. Lapisan tipis energi bela diri meledak dan menutupi seluruh batu yang belum dipotong. Dalam sekejap, tanah pada batu yang belum dipotong itu terkelupas selapis demi selapis. Setelah beberapa saat, sudut berkilau dari batu yang belum dipotong terlihat. Itu adalah bagian dari marsial kristal. Setelah mengupasnya, Yu Xiao melanjutkan memotong batu yang belum dipotong itu. Kemudian, potongan-potongan kristal bela diri dikupas satu demi satu. Sudah ada tujuh keping kristal bela diri yang melayang di udara. Batu yang belum dipotong setinggi satu meter itu kini seukuran wastafel. Ini adalah inti dari batu yang belum dipotong, dan juga merupakan bagian terpenting. Mungkin tidak ada apapun di dalamnya. Mungkin hanya ada sepotong marsial kristal, atau mungkin ada sepotong besi spiritual. Ini adalah standar seorang guru siangshi. Ini karena sepotong besar batu yang belum dipotong pasti mengandung kristal bela diri. Getaran yang dipancarkan oleh kristal bela diri akan mengacaukan penilaian seseorang. Seseorang harus mengandalkan sihir mata dan pengalamannya untuk menentukan keaslian kristal bela diri. Pada saat genting ini, pria itu sedikit gugup. Lagi pula, meskipun sihir mata bisa melihat kebenarannya, ia tidak bisa memastikan apa yang ada di dalamnya. Bahkan guru siangshi tingkat surga pun sama. Tidak ada yang bisa yakin seratus persen. Oleh karena itu, kompetisi master siangshi mengandalkan tiga faktor utama, sihir mata, pengalaman, dan yang paling penting, keberuntungan. Sa-sa. Tanahnya terkelupas selapis demi selapis, dan batu yang belum dipotong semakin mengecil. Nafas berat terdengar dari kerumunan. Bola kecil, apakah ada sesuatu di dalamnya? Feng Hao berdiri di sudut, mata umunya menatap batu yang belum dipotong untuk waktu yang lama. Situasi di dalam batu yang belum dipotong itu buram, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa bertanya pada lelaki kecil di pelukannya. Mencicit. Bola kecil itu tergeletak di kerahnya, mengerutkan hidung merah mudanya, menggelengkan kepalanya, dan masuk kembali. He he, menarik. Melihat bola kecil menggelengkan kepalanya, senyuman aneh muncul di wajah Feng Hao. Dia memandang pria itu dengan senyum tipis. Penilaian Little Bowl tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun mungkin tidak dapat menentukan tingkat besi spiritual pada batu yang belum dipotong, itu pasti 100% akurat. 255. Suasana di rumah Judy Yu Yue sangat mencekam. Mata semua orang tertuju pada bongkahan biji di tangan Yu Xiao. Sasa. Petik 2. Lapisan tanah berjatuhan seperti kepingan salju. Biji itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat bahan mentahnya semakin kecil, wajah pria itu berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Sasa. Petik 2. Seluruh biji menjadi tumpukan debu. 8.400.000 koin emas, hanya 7 kristal bela diri. Dalam sekejap, wajah pria itu berubah pucat. Bagaimana ini mungkin? Jelas sekali, dia tidak percaya bahwa dia telah salah menilai biji tersebut. Namun, ini juga salah satu trik rumah Judy. Semua orang tahu bahwa akan ada kristal bela diri atau bahkan besi spiritual di dalam biji besar. Namun, jika mereka tidak dapat memastikan bahwa ada 100% besi spiritual berkualitas tinggi di dalam biji tersebut, rumah Judy akan menaikkan harga biji tersebut dan membiarkan para penjudi berjudi. Singkatnya, semuanya bergantung pada satu kata, perjudian. Haha, anak itu akan menghasilkan banyak uang. He he, 7 kristal bela diri sudah lumayan. Saat ini, Aula dipenuhi dengan tawa. Para penjudi mengejek pria itu. Meskipun 7 kristal bela diri tidak buruk, Sen Yun hanya perlu mendapatkan sepotong logam spiritual yang layak. Laki-laki lainnya hanya cemberut dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, meskipun mereka berkumpul, mereka tidak memiliki banyak hubungan satu sama lain. Huff, pria itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya mendengus dan wajahnya berkilat marah. Giliranmu. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dia hanya bisa berdoa agar biji Sen Yun memiliki nilai yang lebih rendah daripada miliknya. Bagaimanapun, biji Sen Yun hanya 2 juta koin emas. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada besi spiritual. Pena Tuayu, terima kasih. Sen Yun sama sekali tidak mempedulikannya. Wajahnya masih santai saat dia berkata pada Yu Xiao sambil tersenyum. Oke. Yu Xiao menganggup dan mengulurkan tangannya. Biji itu ada di tangannya. Sa-sa. Petik 2. Untayan martial essence yang tak berbentuk seperti pisau tajam saat memotong biji lapis demi lapis. Tanah berjatuhan seperti kepingan salju yang menari-nari di udara. Pada saat ini, hampir semua orang di aula menaruh hati di mulut mereka. Lagi pula, di dalam batu mentah bernilai 200 koin emas ini, setidaknya harus ada satu keping besi spiritual tingkat rendah yang beratnya setidaknya setengah kilogram. Meskipun pria itu mengalami kerugian, tujuh kristal bela diri masih bernilai 350 koin emas. Setengah kilogram besi spiritual normal tidak sebanding dengan harganya. Roh besi. Setelah bertanya pada Xiao Kiyu, Feng Hao sudah mengetahuinya. Namun, sulit untuk mengatakan berapa nilainya. Namun, dari ekspresi santai di wajah Sen Yun, jelas bahwa kadar besi spiritual dalam biji ini tidak rendah. Awalnya, mereka akan memilih bahan mentah dengan harga kurang dari 10 juta yuan, yang berarti mereka harus menawarkan harga lebih dari 10 juta yuan untuk menang. Kalau tidak, di mata mereka, mereka sudah kalah. Sen Yun, sebaliknya, memilih bahan mentah yang bernilai 2 juta koin emas meskipun dia menyadarinya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah melihat keunikan bahan mentah ini. Shasha. Petik 2. Di bawah tatapan banyak pasang mata, batu giyok yang belum dipotong itu perlahan menyusut. Dapat dikatakan bahwa Sen Yun telah kalah, yang berarti dinasti emas yang menyesal telah kalah. Semua orang peduli dengan harga diri mereka. Ketika seseorang datang ke rumah Anda dan menamparkan Anda, Anda bahkan tidak bisa membalas. Perasaan seperti ini sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Saat batu giyok yang belum dipotong menyusut, Allah dipenuhi dengan suara nafas yang berat. Beberapa bahkan terengah-engah. Sudah keluar. Akhirnya, sudut hitam terungkap. Seorang penjudi bermata tajam langsung berteriak. Besi spiritual, itu besi spiritual. Wow, petik dua. Seketika, Allah itu dipenuhi keributan. Melihat cahaya yang berkilauan, jelas bahwa itu bukanlah besi spiritual biasa. Dalam sekejap, wajah pria itu menjadi pucat pasi. Dia segera mundur beberapa langkah. Masih ada pandangan tidak percaya di matanya. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Desis, petik dua. Setelah seluruh bagian dari besi spiritual terungkap, seluruh Allah dipenuhi dengan suara orang yang menghirup udara dingin. Ini bukan hanya besi spiritual kelas menengah, kan? Di tangan Yu Xiao ada sepotong besi spiritual seukuran kepalan tangan orang dewasa. Itu dikelilingi oleh ki spiritual dan bersinar terang. Bahkan mereka yang tidak mengetahui tingkatan besi spiritual dapat mengetahui bahwa itu adalah besi spiritual tingkat tinggi. Selamat, satu kilogram besi spiritual kelas atas. Yu Xiao menimbang besi spiritual di tangannya. Dia berseri-seri dengan gembira dan menyerahkan besi spiritual kepada Shen Yun. Itu adalah besi spiritual kelas atas. Dalam sekejap, banyak seruan terdengar. Bahkan jika besi spiritual kelas atas tidak memiliki atribut, setidaknya bernilai enam atau tujuh juta koin emas PERKILOGRAM. Sekarang, satu kilogram. Dengan kata lain, nilai dari besi spiritual ini telah melebihi sepuluh juta koin emas. Dari batu giok yang belum dipotong bernilai dua juta koin emas, Shen Yun telah memperoleh sepotong besi spiritual yang bernilai lebih dari sepuluh juta koin emas. Ini cukup untuk membuktikan bahwa seni membaca batu Shen Yun benar-benar diwarisi dari Shen Ping. Haha, nak, akui kekalahanmu dengan sepenuh hati. Of, katak di dasar sumur. Cepat kembali minum susumu. Di aula, kutukan terdengar di mana-mana. Wajah pria itu berubah menjadi hijau, lalu ungu, lalu hijau. Dia terlihat sangat jelek. Apa yang lega? Kutukan itu berlanjut selama satu jam sebelum Yu Xiao mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia juga ingin mengutuk, tetapi sebagai pemilik rumah judi, tidak bijaksana menyinggung klan pembaca batu. Of. Pria itu mendengus dan dengan patuh mengeluarkan seratus marsial kristal. Dia mundur ke belakang yang lain dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dari pemilihan batu ini, dia dengan jelas melihat perbedaan antara dirinya dan Shen Yun. Oleh karena itu, meskipun dia tidak yakin, tidak banyak yang bisa dikatakan. Lagi pula, dia tidak punya peluang untuk menang. Siapa lagi yang mau bertaruh? Shen Yun mengangkat alisnya dan memprovokasi ketika dia melihat para pria berusaha menghindarinya. Dapat dikatakan bahwa setelah pertunjukan kekuatan Shen Yun, para pria tidak lagi percaya diri. Mereka hanya bisa melihat pria dari dinasti Crimson di tengah. Saya akui bahwa teknik mata Anda sangat kuat dan Anda sangat berpengalaman. Pria itu berdiri, ekspresinya tenang, dan dia tidak terlihat bingung. Dia bahkan tampak lucu sambil sedikit mengangkat kepalanya. Kamu sudah sangat baik. Kata-katanya terdengar seperti seorang ahli yang menguliahi orang lemah, menyebabkan Shen Yun mengerutkan keningnya dalam-dalam. Siapa kamu? Melihat cahaya orannya yang bersinar di mata pria itu, tubuh Shen Yun gemetar saat dia bertanya tanpa sadar. He he. Beberapa pria berkerumun di sekelilingnya, semuanya dengan senyum lucu di wajah mereka. Cek cek, menurutku, kalian terlalu buta. Anda bahkan belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Si, nama Sikun. Bukankah kamu terlalu bodoh? Sikun, mungkinkah kamu berasal dari klan Si dinasti merah? Mendengar nama ini, alisen Yun langsung berkerut. 256. Keluarga Fisiognomi Tingkat Bumi Setiap keluarga terkenal sejak lama. Di dalam beberapa kerajaan, terdapat banyak keluarga Fisiognomi Tingkat Bumi, sama seperti Kerajaan Emas yang menyesal. Meskipun klan Shen adalah satu-satunya klan di kota pengumpulan perdamaian, semua kota besar dan kota kekaisaran di kekaisaran memiliki klan Siangshi Tingkat Bumi. Di antara banyak klan Siangshi Pangkat Bumi, klan Chen tampaknya sedikit tidak dikenal, dan dianggap berada di tengah-tengah klan Siangshi Pangkat Bumi. Tapi keluarga Si berbeda. Jika ada yang mengatakan bahwa keluarga Sen adalah keluarga tingkat Bumi Tingkat Menengah, maka keluarga Si berada di kalangan atas. Rumor mengatakan bahwa teknik garis keturunan mata keluarga Si diperoleh dari makam purba. Itu disebut, Void Inspecting Eye, dan bisa mencapai alam Bumi Tingkat Tinggi jika dilatih sampai selesai. Teknik mata ini sudah diklasifikasikan sebagai teknik rahasia primordial. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh sembarang orang. Bahkan di keluarga Si, sudah sangat bagus jika satu orang di setiap generasi bisa mempelajarinya. Pria bernama Pria bernamanya adalah pewaris mata penegasan kekosongan klansi. Itu benar. Si Kun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terlihat agak gagah saat dia melihat Sen Yun sambil tersenyum. Pada saat ini, kutukan dan hinaan di sekitar juga perlahan meredah. Bagi para penjudi, wajar jika mereka mengenal keluarga Siang Si. Meskipun mereka tidak mengenal keluarga Siang Si Tingkat Bumi dari kerajaan lain, mereka mengenal keluarga Siang Si dengan level yang sama. Bagaimanapun, hanya ada beberapa klan Siang Si dihulu dari beberapa dinasti tetangga. Aku tidak menyangka itu adalah seseorang dari keluarga Si. Kalah dari keluarga Si tidak dianggap sebagai kerugian, kan? Saya ingin tahu apakah Master Luke bisa mengalahkannya. Kerumunan itu berdiskusi dengan suara lembut. Setiap kali Si Kun mengalihkan pandangannya, mereka tidak akan berani menatap langsung ke arahnya. Belum lagi penjudi seperti mereka, bahkan keturunan klan Siang Si pun berani menyinggung klan Si. Mendengar nama itu, ekspresi Yu Xiao berubah. Wajahnya menjadi pucat. Keluarga seperti ini terlalu berpengaruh, dan bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh Yu Yue Gang. Hem, mungkinkah keluarga Si memiliki latar belakang yang kuat? Di sudut, Feng Hao mengangkat alisnya saat melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Bibirnya membentuk senyuman lucu, aku yakin anak ini punya banyak kristal bela diri. He he. Tawa lembut dan dingin terdengar dari sudut. Jadi itu keluarga Si. Setelah mendengar Si Kun mengakuinya, Shen Yun tidak hanya tidak takut, sebaliknya, matanya yang jernih dipenuhi dengan semangat juang. Dia sombong. Di kota Juan, dia tidak dapat menemukan pasangan yang cocok untuk dirinya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu Si Kun, seorang ahli dari keluarga Siang Shi yang memiliki teknik mata purbakala yang sunyi, dia sangat bersemangat. Apa? Nona Shen Yun. Sudut mulut Si Kun bergerak-gerak saat melihat semangat juang di mata wanita muda itu. Karena kamu sudah bertaruh, bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Shen Yun mengangkat alisnya karena provokasi. Dia sangat jelas, bertarung. Baiklah. Haha. Si Yu sedikit terkejut. Lalu, dia bertepuk tangan dan tertawa. Nona Shen Yun memang orang nomor satu di kota Juan. Haha. Karena Nona Shen Yun ingin berkompetisi, saya, Si Kun, pasti akan menemanimu. Saat dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Dengan teknik rahasia mata void, dia sama sekali tidak peduli dengan teknik mata Siang Shi biasa ini. Batasnya masih 10 juta koin emas. Kali ini, mari kita ubah metode taruhannya. Shen Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kali ini, batasnya adalah 1 juta koin emas. Orang yang mendapat cahaya paling banyak akan menang. Keberuntungan tidak selalu baik dalam memilih nilai. Terlebih lagi, dengan faktor bawaan dari teknik mata, Si Kun telah melampaui dirinya. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu membandingkan kelemahannya dengan kekuatan orang lain. Apakah begitu? Si Kun sedikit mengernyit. Baiklah. Meskipun ini akan menutup jarak di antara mereka, dia masih memiliki keuntungan besar dengan mengandalkan mata penglihatan kekosongan. Kemudian mereka berdua mulai memilih batu-batu itu. Batu-batu yang belum dipotong dipilih satu per satu. Keduanya memilih yang bernilai puluhan ribu koin emas. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bernilai ratusan ribu koin emas. Setelah lebih dari 2 jam, keduanya telah memilih lebih dari 20 buah batu yang belum dipotong dengan berbagai ukuran. Nona Sen Yun memilih batu yang belum dipotong senilai 983 ribu koin emas, totalnya ada 26 keping. Sekilas, Yu Xiao melaporkan serangkaian angka. Tuan Mudasikun memilih batu yang belum dipotong senilai 995 ribu koin emas, totalnya 27 keping. Jumlah keduanya berada dalam 1 juta koin emas. Selanjutnya, Yu Xiao mulai menggerogoti batu itu. Sa-sa. Batu-batu yang belum dipotong perlahan-lahan menyusut di tangan Yu Xiao. Marsial kristals dipotong satu per satu. Seruan terdengar di mana-mana. Satu jam kemudian, masih ada tiga batu tersisa yang belum dipotong dari pilihan Sen Yun. Dia telah memotong 23 di antaranya, total 14 kristal bela diri. Ini sudah merupakan hasil yang luar biasa. Namun, tidak ada seorang pun di tempat itu yang memiliki ekspresi santai. Alasannya adalah karena hasil Sikun. Sikun masih memiliki 4 batu tersisa. Dia juga telah memotong 23, tetapi dia telah memotong 15 kristal bela diri, satu di depan Sen Yun. Dapat dilihat bahwa mata void miliknya memang tidak ada bandingannya dengan teknik mata tingkat bumi dari klan Sen. He he. Sikun tersenyum santai saat melihat penampilan Sen Yun yang gugup. Dia dipenuhi dengan keyakinan. He he, tidak ada ruginya bagi Tuan Muda Si. Nona Sen Yun, akui saja kekalahannya. Beberapa pria juga ikut bersenang-senang dan menyanjung Sikun, menyebabkan wajah cantik Sen Yun menjadi semakin gelap. Wajah para murid klan Siang Si juga sangat jelek. Ini merupakan tamparan di wajah. Apalagi mereka harus naik dan ditampar. Sedih, sangat sedih. Namun, bisakah mereka membantahnya? Prestige dan kekuatan klan Si ada di sana. Awalnya, tidak masalah jika mereka kalah. Namun, dalam keadaan seperti itu, keadaannya berbeda. Ini bukanlah tantangan biasa. Ini adalah ujian kekuatan sebuah kerajaan. Oh, ramai sekali di sini. Awalnya, itu bukan apa-apa. Namun, untuk beberapa alasan, Feng Hao sedikit khawatir dengan Sen Yun. Jadi, dia keluar. Mendengar suara ini, tubuh Yu Xiao langsung bergetar. Bahkan beberapa penjudi juga merasakan hal yang sama. Semua pandangan mereka beralih ke sumber suara. Kerumunan membuka jalan, dan seorang pemuda tampan berjubah hijau biasa masuk dengan senyuman di wajahnya. Tuan keberuntungan ada di sini. Tidak ada yang tahu siapa yang memanggil, tapi dalam sekejap, seluruh Aula menjadi gempar. Haha, Tuan keberuntungan ada di sini. Kita sudah diselamatkan sekarang. Ini sedikit lebih beradab. Tuan Hao, persetan dengan mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah suara orang-orang kasar itu. Tuan Hao, Anda akhirnya sampai di sini. Melihat pemuda yang masuk, Yu Xiao menghela nafas lega. Hatinya yang ada di tenggorokannya akhirnya tenang. Pemuda di usia remajanya telah menjadi kekuatan penstabil yang menstabilkan emosi gelisah setiap orang. 257. Haha, Pena Tuayu. Feng Hao berjalan mendekat dan menyapa Yu Xiao dengan penuh semangat. Dari saat Feng Hao berbicara hingga saat dia muncul, hanya beberapa saat telah berlalu. Namun, dia secara langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Antusiasme semua orang terpancar. Para murid klan Xiangxi menghela nafas lega ketika mereka melihat Feng Hao. Mungkin monster ini satu-satunya yang bisa mengubah segalanya. Jadi ini Hao Fan. Mata jernih Shen Yun bersinar karena keraguan. Hanya seorang Grandmaster bela diri. Hanya saja pakaian Feng Hao terlalu lusuh. Bahkan para penjudi ini mengenakan pakaian yang lebih bagus darinya. Penampilannya tidak luar biasa, dan budidayanya juga tidak luar biasa. Namun, orang ini telah menyebabkan klan Yuan hancur. Mengapa suaranya terdengar begitu familiar? Mata Shen Yun menyipit saat dia mendengar Feng Hao menyapa Yu Xiao dengan penuh semangat. Kecurigaan di matanya semakin kuat. Dia merasa bahwa dia pernah mendengar suara ini sebelumnya, dan suara itulah yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Di mana itu? Tiba-tiba, dia tidak dapat mengingat apapun. Huff, apakah ini penguasa keberuntungan? Orang-orang itu mengamati Feng Hao dari ujung kepala. Sampai ujung kaki dan mendengus dengan nada menghina. Huff, dia hanya seorang Grandmaster bela diri. Cek-cek, tampaknya anak malang ini lebih populer daripada klan Shen. Ahli keberuntungan, Tuan macam apa dia? Keberuntungan. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan kita? Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Feng Hao tidak terlihat seperti orang yang kuat. Apalagi dia begitu bersahabat dengan para penjudi. Apakah itu sesuatu yang akan dilakukan oleh murid klan Xiangxi? Mereka sombong dan mulia. Mereka membutuhkan bunga dan tepuk tangan, bukan untuk bergaul dengan orang-orang ini. Namun, ketika mereka melihat betapa populernya Feng Hao, hati mereka merasa masam. Jejak rasa cemburu itu berubah menjadi dengusan dingin yang keluar dari lubang hidung mereka. Tunggu saja, kami akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi. Beberapa dari mereka sudah memutuskan bahwa mereka pasti akan menginjak-injak pemuda yang lembut ini. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan amarah di dada mereka. Orang ini, apa yang tidak biasa dari dia? Sikun menyipitkan matanya dan mengamati Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan jika dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki kultifasi biasa, dia pasti memiliki kelebihan. Namun, Sikun tidak dapat menemukannya. Mungkinkah itu teknik mata? Ini juga satu-satunya penjelasan. Sikun melirik sekelompok murid dari klan Xiangxi dan mengangguk sambil berpikir. Hai, judi batu. Melirik ketujuh keping kristal Wu di lantai, Feng Hao dengan sengaja berteriak, ini keterlaluan. Mengapa kamu tidak memanggilku untuk hal seperti itu? Anda harus tahu bahwa saya tidak pernah kalah, bukan? Iya, haha. Tuan keberuntungan tidak akan pernah kalah. Hidup Grandmaster Hao. Penonton langsung bersorak-sorai, dan antusiasme semua orang melambung tinggi. Mendesah. Sebenarnya, saya sangat ingin seseorang mengalahkan saya sekali dan membiarkan saya merasakan bagaimana rasanya dikalahkan. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia bertindak seolah-olah dia kesepian di puncak, menyebabkan mulut para murid klan Xiangxi dan orang-orangnya berkedut. Orang ini terlalu sombong. Para murid dari klan Xiangxi di kota Ju, an sedikit lebih baik. Bagaimanapun, perbuatan Feng Hao ada di luar sana, dan dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Namun, di telinga segelintir pria, kata-kata itu memiliki arti berbeda. Apa yang dia maksud dengan tidak pernah dikalahkan? Apa yang dia maksud dengan hanya mencari kekalahan? Kata-kata arogan macam apa itu? Dalam sekejap, beberapa pria memandang Feng Hao dengan tatapan yang sangat tidak ramah, seolah ingin menelannya. Merasakan kekalahan. Sudut mulut Sikun juga bergerak-gerak tanpa bekas. Betapapun sombongnya dia, dia tidak pernah berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Lagipula, dunia ini begitu besar, dan klan Xi-nya bukanlah satu-satunya klan yang memiliki teknik mata primordial. Terlebih lagi, mata inspeksi kekosongan hanyalah salah satu yang terlemah di antara teknik mata era primordial. Di atas peringkat bumi, secara alami ada keberadaan peringkat surga. Beraninya dia mengatakan bahwa dia dikalahkan. Itu setara dengan mencari pemukulan. Namun, pemuda berpakaian sederhana dan berpenampilan biasa ini telah mengatakannya. Jelas sekali ini adalah provokasi bagi mereka. Dia memang marah karena diprovokasi oleh pemuda tak dikenal seperti itu. He he, aku akan datang dan melihat. Kamu tidak keberatan kan? Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan mereka, Feng Hao berjalan menuju tumpukan batu yang belum dipotong. Dia berjongkok dan menyentuhnya sepotong demi sepotong. Seketika, alisnya berkerut tanpa bekas. Itu, itu. Dia menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Shen Yun. Gadis muda itu menjawab dengan acuh tak acuh. Saat dia mendengar suara itu, dia merasa pasti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Apalagi baru-baru ini. Itu dia. Sosok berjubah hitam tiba-tiba terlintas di benaknya. Seketika, matanya melebar. Itu kamu. Itu. He he. Petik 2. Setelah mengungkapkan suaranya, Feng Hao juga tahu bahwa dia pasti akan dikenali. Daripada membiarkan dia keluar setelah kalah, lebih baik keluar sekarang. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini benar-benar kamu. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana pemuda di depannya sebenarnya melakukan kontak fisik yang intim dengannya, warna merah tua langsung muncul di wajah cantik Shen Yun yang dapat menyebabkan kehancuran kota dan negara. Segera, penampilannya menjadi lebih cemerlang dari bulan dan mempermalukan bunga, menyebabkan Feng Hao menatap kosong. Suara air liur yang tertelan terdengar dari sekeliling. Huh. Mendengar suara-suara aneh ini, gadis muda itu mendengus tidak senang. Melihat pemuda di depannya yang agak burma, perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang telah menyelamatkannya, yang dia pikir adalah seorang bejat, ternyata adalah tuan yang beruntung, Hao Fan, yang dikenal luas di kota Juan. Dan sekarang, dalam situasi di mana dia pasti akan kalah, dia menonjol. Hatinya bergerak, dan dia bertanya, apa masalahnya? He he, sebuah hal kecil. Feng Hao menggaruk kepalanya dan tersenyum. Dia mengedipkan matanya sedikit dan berkata, menurutku kamu harus menukarnya dengan dua batu yang belum dipotong. Oh. Jantung Shen Yun berdetak kencang. Dia telah mendengar tentang keajaiban guru keberuntungan ini. Batu penghakiman sama sekali tidak membutuhkan teknik mata batu penghakiman. Dia bisa langsung mencapai level yang menantang alam dengan sepasang tangan. Namun, baru saja, dia menyentuh batu yang belum dipotong itu. Selama jumlahnya dalam satu juta koin emas, diperbolehkan menukarnya dengan batu yang belum dipotong. Dia tahu jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan kalah kali ini. Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada guru keberuntungan yang ajaib ini. Anak si, bagaimana menurutmu? He he, memang benar, selama jumlahnya dalam satu juta koin emas, tidak masalah menukarnya dengan batu yang belum dipotong. Demi sikap dan harga dirinya, Sikun menganggup dan setuju. Masih ada tiga jam lagi dalam sehari. 258. Cek cek, kamu pria yang baik sekali. Petik 2. Mendengar ini, Feng Hao mengacungkan jempol pada Sikun dan mendecakan lidahnya. Karena itu masalahnya, Nona Shen Yun, saya akan membantu Anda menukarnya. Oke. Shen Yun menganggupkan kepalanya. Satu adalah 4820 koin emas, dan yang lainnya adalah 5900 koin emas. His, Nona Shen Yun, Anda cukup murah hati. Bagaimana Anda bisa membeli batu-batu mahal yang belum dipotong? Dengan santai meraih dua batu yang belum dipotong dan melihat harganya, Feng Hao pura-pura terkejut. Dia tampak seperti orang yang belum pernah melihat dunia, menyebabkan pria lain memandangnya dengan jijik. Aku akan menukarnya. Kamu tidak keberatan, kan? Sebelum pergi, Feng Hao mengangkat alisnya ke arah Sikun dan bertanya dengan sengaja. Ini. Melihat sepasang mata di sekitarnya menatapnya, Sikun tidak bisa mengatakan apapun yang menentangnya. Segera, wajahnya bergerak-gerak. Tidak masalah. Cek-cek, kamu benar-benar seorang pria sejati. Aku tidak sebaik kamu. Feng Hao memuji lagi. Saat dia berbalik, sudut mulutnya membentuk senyuman jahat. Dia sangat jelas bahwa orang-orang klan Xiangxi semuanya sombong dan sombong. Mereka sangat peduli dengan reputasi mereka dan tidak akan pernah menyerah. Sekalipun kepala mereka berlumuran darah, kepala mereka akan terus terbentur. Huh, aku orang miskin. Aku tidak sekaya kalian. Melihat batu yang belum dipotong yang dipenuhi energi roh di aula, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju area batu biasa yang belum dipotong. Di ruang perjudian berukuran sedang, batu yang belum dipotong senilai 10 ribu koin emas digandakan di sini. Namun, dengan sekitar 110 ribu koin emas, bukanlah masalah untuk memilih empat batu yang belum dipotong. Di bawah tatapan semua orang, matanya masih seperti biasa. Ketika dia berjalan melewatinya, dia akan menyapukan telapak tangannya ke atas batu yang belum dipotong. Dari waktu ke waktu, dia akan mengambil dan meletakkannya. Kadang-kadang, dia bahkan mengetuknya seolah-olah dia sedang mendengarkan suara di dalam. Cara memilih batu yang aneh dan tidak terduga membuat Sikun dan yang lainnya semakin bingung. Tampaknya itu hanya sebuah akting, tetapi tampaknya masuk akal. Mungkinkah itu teknik Xiangxi yang spesial? Sikun menyipitkan matanya. Dunia ini begitu besar sehingga tidak ada yang terlalu aneh. Karena pemuda ini disebut Master, maka dia pasti memiliki kelebihannya. Ci, apakah dia monyet? Huh, konyol. Ini adalah tuan keberuntungan mereka. Mungkinkah dia memilih batu itu berdasarkan keberuntungan? Beberapa pria itu mencibir Fenghou satu demi satu, semuanya merasa meremehkannya. He he, Anda menebak dengan benar, Master of Luke mengandalkan keberuntungan. Anak-anak, kamu akan mengerti setelah kamu menyaksikan keberuntungan Grandmaster. Tuan tidak akan pernah kalah. Semua penjudi di samping membalas, membuat mereka semakin tertekan. Namun, mereka hanya punya empat mulut, bagaimana mereka bisa menang melawan ribuan penjudi? Setelah diejek, beberapa dari mereka memandang sosok pemuda itu dengan kebencian. Itu semua salahnya. Mereka memutuskan untuk menginjak-injak Tuan keberuntungan yang omong kosong ini, sehingga mereka bisa melampiaskan kebencian mereka. Matanya jernih dan ada senyuman di wajahnya. Setelah berjalan satu putaran, dia membawa kembali empat biji. Masing-masing bernilai sekitar 20 ribu koin emas. Tidak ada aura spiritual yang tersisa di sekitar mereka dan mereka tampak seperti batu biasa lainnya. Hal ini menyebabkan Sikun dan beberapa pria lainnya menjadi rileks. Orang ini benar-benar memilih batu berdasarkan keberuntungan. Para penjudi berbeda, mereka hampir memiliki kepercayaan buta pada Feng Hao. Ketika mereka melihat Feng Hao bergerak, mereka merasa lega dan menunggu untuk melihat Lei Boy yang tinggi dan perkasa ini mempermalukan diri mereka sendiri. Adapun orang-orang klan Xiangxi, mata mereka bersinar saat mengamati batu yang belum dipotong, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Namun, mereka kecewa. Tidak ada yang istimewa dari batu yang belum dipotong dan tidak ada pola khusus pada batu tersebut. Setelah menatap mereka lama, mereka hanya bisa menyerah. Saya sudah selesai. Nona Shen Yun, bagaimana menurut Anda? Setelah meletakkan empat batu yang belum dipotong di tanah, Feng Hao memanggil Shen Yun sambil tersenyum. Oke. Shen Yun menganggupkan kepalanya. Faktanya, dia tidak bisa melihat apapun, tapi karena dia akan kalah, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada masa muda ini. Hei hei, jangan malu-malu. Sepertinya ada tambahan untukmu. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia tersenyum pada Sikun. Sekarang, Shen Yun memiliki lima batu yang belum dipotong, sedangkan Sikun hanya memiliki empat batu. Namun, Sikun telah membuka lima belas kristal bela diri, satu di depan Shen Yun. Jangan khawatir. Cahaya orannya berkedip di mata Sikun saat dia mengalihkan pandangannya ke batu yang belum dipotong. Dia tersenyum saat dia berbicara dengan murah hati. Haha, betapa anggunnya. Feng Hao memuji sebelum beralih ke Yu Xiao. Tetua Yu, kita bisa melanjutkan. Oke. Yu Xiao menganggupkan kepalanya dan berjalan ke depan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil dua batu yang belum dipotong. Dia sangat menyadari kekuatan Feng Hao. Tidak peduli jenis batu apa yang belum dipotong, bahkan jika Feng Hao secara acak menggali batu dari tanah, Yu Xiao akan memilih untuk mempercayainya jika dia mengatakan bahwa batu itu mengandung kristal bela diri. Shia Shia. Petik 2. Lapisan demi lapisan tanah berjatuhan dari batu-batu yang belum dipotong, mereduksinya sedikit demi sedikit. Saat jumlah batu yang belum dipotong berkurang, sorak-sorai dan teriakan terdengar dari waktu ke waktu. Sekarang, hanya tersisa tiga batu yang belum dipotong. Adapun kristal bela diri, menjadi 17 hingga 17. Itu hasil imbang. Dengan kata lain, masing-masing dari tiga bahan mentah mengandung marsial kristals. Hasil ini membuat jantung Sikun berdebar kencang. Apakah dia monster? Limbah yang dipilih secara acak sebenarnya mengandung kristal bela diri. Mulut beberapa pria itu terbuka lebar. Rupanya, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini sungguh menantang surga. Shen Yun menemukan tiga kristal bela diri berturut-turut. Meskipun salah satu dari mereka dipilih sendiri, Shen Yun tetap terkejut. Seperti yang diharapkan, kemampuan ahli keberuntungan ini bukan hanya untuk pertunjukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pemuda tampan di sampingnya. Melihat senyuman tipis di wajahnya, hatinya bergetar. Dia sebenarnya sangat percaya diri. Bahkan saat menghadapi kejeniusan keluarga Siang Si yang memiliki seni rahasia kuno primordial, dia tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, yang paling membuat hati Shen Yun bergetar adalah Feng Hao tidak menggunakan teknik murid umumnya. He he, keberuntungan saya sebenarnya bukan hanya untuk pertunjukan. Feng Hao tersenyum bangga, di mata Si Kun dan pria lainnya, dia tampak pantas dipukuli. Batu yang belum dipotong yang aku pilih pasti mengandung kristal bela diri, kan? Ya, haha. Begitu dia berbicara, para penjudi langsung bersorak, menyebabkan wajah Si Kun menjadi gelap. Syahsyah, petik dua. Kedua batu yang belum dipotong itu terus menyusut di tangan Yu Xiao. Akhirnya keduanya berubah menjadi sampah dan berubah menjadi tumpukan tanah. Seketika, senyuman di wajah Feng Hao membeku, dan dia tersenyum malu. He he, saya tidak kalah, selama saya tidak kalah. Haha, petik dua. Pada akhirnya, saat itu masih pukul 17 kurang 17. Namun, Shen Yun masih memiliki batu yang belum dipotong senilai 23 ribu koin emas. Dengan kata lain, sulit untuk mengatakan apakah ini seri atau tidak. 259. Saat ini, Si Kun tidak bisa tetap tenang lagi. Tepatnya, dia panik. Ini terlalu aneh. Bagaimana batu mentah acak seperti itu bisa mengandung marsial kristals? Ini membuatnya merasa merinding. Manusia berbuat salah, bahkan kuda pun tersandung. He he, jangan tersinggung. Asteris-asteris. Feng Hao tersenyum malu dan berkata, apakah tidak ada yang lain? Tunggu dan lihat. Batu mentah itu pasti mengandung marsial kristals. Apakah percaya itu? Ya, haha. Sekarang seri, Si Kun tidak mungkin kalah. Semua orang merasa lega dan bercanda. Bahkan murid keluarga Si Yang Si terlihat santai. Jika dia menang melawan Si Kun, itu berarti dia menang melawan mereka semua. Namun, tidak satupun dari mereka melihat senyuman aneh yang muncul di mulut Feng Hao. Sasa, petik 2. Di bawah tatapan gugup semua orang, batu mentah terakhir di tangan Yu Xiao perlahan menyusut. Pada akhirnya, itu juga tumpukan lumpur. Tidak ada yang mengharapkan awal yang kuat tetapi hasil akhir yang lemah. Mereka mengira pasti akan menang, namun berakhir imbang. Eh, banyak pasang mata yang tercengang menoleh, yang tidak diluar dugaan Feng Hao. Dia tersenyum malu. Erem, apa kamu lupa kalau aku bilang aku tidak akan kalah? Lagi pula, kapan aku bilang aku akan menang? Dia mengangkat bahunya. Haha, petik 2. Seketika, penonton tertawa terbahak-bahak. Memang benar sekali lagi hasil imbang. Namun, setelah insiden dengan keluarga Yuan dan Casino Scarlet Cloud, semua orang tahu bahwa dia akan bermain lagi. Sen Yun juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia mengangguk seolah dia memikirkan sesuatu. Dia puas karena dia tidak kalah. Bagaimanapun, teknik mata keluarga Sen tidak bisa dibandingkan dengan teknik rahasia keluarga Si. Terima kasih. Gadis muda itu berkata dengan suara lembut, sedikit tercerahkan. Hehe. Feng Hao menggaruk kepalanya dan tidak berani melihat wajah cantik itu, seolah-olah dia memiliki hati nurani yang bersalah. Pu Chi. Melihat penampilannya yang menakutkan, wanita muda itu tersenyum manis. Dalam sekejap, seolah-olah seratus bunga telah mekar, menyebabkan segala sesuatu di dunia kehilangan kemegahannya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi lamban. Uhuk-uhuk. Yu Xiao terbatuk beberapa kali, membangunkan orang-orang yang masih linglung. Dia lalu berkata, kalian berdua memberikan 17 kristal bela diri pada ronde ini, jadi hasilnya seri. Hah. Melihat hasilnya seri, Si Kun menghela nafas lega. Dia melirik Feng Hao dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak terlalu takut dengan perilaku aneh Feng Hao. Lagi pula, memilih dua kristal bela diri dari empat bahan mentah bukanlah masalah besar di matanya. Apakah dia benar-benar mengandalkan keberuntungan? Si Kun mengangkat alisnya saat mendengar keributan itu. Di dunia ini, apakah benar ada orang dengan keberuntungan yang menantang surga? Huff. Orang-orang di belakangnya mendengus marah. Anak ini sangat mengandalkan keberuntungan. Melihat orang-orang di sekitar mereka sepertinya tidak berpura-pura, beberapa dari mereka merasa lega. Tidak akan kalah. Kamu benar-benar sombong. Beberapa pria saling memandang dan berjalan ke depan, memandang Feng Hao dengan jijik. Melihat ekspresi marah mereka, Feng Hao tertawa di dalam hatinya. Ikan telah mengambil umpannya. Sambil mengangkat bahunya, dia berkata dengan polos, tapi aku benar-benar belum pernah kalah sebelumnya. Anda. Beberapa pria itu terdiam. Mereka awalnya ingin mengatakan bahwa itu adalah tempat kecil, tetapi ketika mereka melirik Shen Yun, mereka menelan kata-kata mereka. Kekuatan Shen Yun terlihat jelas oleh semua orang. Betapapun sombongnya mereka, mau tak mau mereka diyakinkan. Benar-benar. Kalau begitu mari kita bertaruh. Apakah Anda berani menerimanya? Seorang pria maju selangkah dengan aura mengancam. Bertaruh. Tidak masalah. Hehe. Feng Hao berterus terang dan langsung setuju. Dia memutar matanya dan berkata, Namun, menurutku seratus kristal bela diri perputaran terlalu kecil. Bagaimana kalau kita membuat taruhan yang lebih besar? Mendengar perkataannya, para penjudi dan murid klan Xiangxi merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Mereka menggigil. Dia akan bermain kotor lagi. Oh. Pria itu sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka Feng Hao begitu sombong. Dia segera mengertakkan gigi karena marah. Apakah begitu? Lalu bagaimana Anda ingin bertaruh? Haha. Feng Hao tersenyum dan mengulurkan jarinya. Dia berkata sambil tersenyum, Seribu kristal bela diri perputaran. Apakah kamu berani bertaruh? Data dalam jumlah besar ini langsung membungkam seluruh tempat. Seribu kristal bela diri. Konsep macam apa itu? Bahkan klan Xiangxi merasakan penderitaan sebanyak itu. Mendengar ini, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Dia memandang pemuda yang tersenyum di depannya dan ragu-ragu. Orang-orang di belakangnya yang memiliki ekspresi mengejek juga membeku. Sikun menatap lurus ke arah Feng Hao dan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini. Shen Yun mengedipkan matanya yang jernih dan menatap pemuda di depannya. Dia merasa pemuda berpenampilan biasa ini sepertinya diselimuti selubung misterius. Baru sekarang dia ingat bahwa meskipun pemuda ini adalah seorang Marsial Grandmaster, dia memperlakukan Marsial Grandmaster seperti bukan apa-apa dan menyelamatkannya dari pengepungan tiga Marsial Grandmaster. Lagi, dia sepertinya seorang apoteker. Ketika dia memikirkannya seperti ini, pemuda ini tampaknya maha kuasa. Entah kenapa, sosok seperti dewa itu juga terlintas di benaknya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia dengan cepat menyingkirkan pikiran menakutkan itu dari benaknya. Bagaimana bisa seorang ahli seperti itu menjadi seorang pemuda di usia remajanya? Bahkan jika pemuda ini memiliki keterampilan rahasia yang luar biasa, dengan fisiknya, bagaimana dia bisa menahan kekuatan yang menghancurkan bumi? Kenapa kamu tidak berani? Melihat pria itu tidak menjawab untuk waktu yang lama, Feng Hao mengangkat alisnya dan memprovokasi dia. Siapa yang tidak berani? Pria itu langsung berteriak seolah ekornya diinjak. Wajahnya memerah dan dia tampak sangat bersemangat. Ayo bertaruh. Ini bukan masalah besar. Awalnya, dia tidak bisa mengeluarkan seribu kristal bela diri. Namun, setelah menjarah murid klan Siangshi di kota An selama beberapa hari, masing-masing dari mereka memiliki sejumlah besar kristal bela diri. He he. Melihat dia setuju, Feng Hao tertawa ringan di dalam hatinya, lagi pula, terlalu lambat untuk melakukannya satu per satu. Mengapa kita tidak bertaruh pada satu putaran untuk menentukan pemenangnya? Beberapa dari Anda akan memilih bersama. Itu akan menjadi sama seperti babak sebelumnya, dalam batas satu juta koin emas, siapapun yang memilih batu mentah yang menghasilkan kristal bela diri paling banyak akan menjadi pemenangnya. Ini. Beberapa dari mereka tampak sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, seribu kristal bela diri bukanlah jumlah yang kecil. Jangan berani. Mereka mendengar suara yang memekakkan telinga itu lagi. 260. Cek-cek. Kamu mengaku sebagai elit dari keluarga peringkat bumi, namun kamu bahkan tidak mampu membeli seribu kristal bela diri. Sungguh pengecut. Kembalilah ke tempat asalmu. Ini bukan tempat yang seharusnya. Haha, semua memuji guru Hao. Suara-suara mengejek datang dari kerumunan, menyebabkan wajah para lelaki itu berubah menjadi hijau, lalu ungu, lalu hijau. Mereka sebenarnya diprovokasi oleh bocah nakal tanpa nama. Terutama senyuman di sudut mulut Feng Hao. Di mata mereka, itu sangat mempesona. Tidak semua dari mereka mampu membeli seribu marsial kristal. Lagi pula, siapa yang akan membawa begitu banyak kristal bela diri tanpa alasan. Ini memalukan. Melirik mereka, Feng Hao melihat rasa malu di wajah mereka. Dia mengangkat alisnya dan mengerucutkan bibirnya, kamu bahkan tidak mampu membeli seribu kristal bela diri. Hal-hal baik hanya terjadi sekali. Sekali Anda melewatkannya, itu tidak akan pernah datang lagi. Selain itu, Feng Hao tidak peduli menyinggung murid-murid keluarga ini. Anda. Seketika, wajah kedua pria itu memerah karena marah. Mereka menatap lurus ke arah Feng Hao, mata mereka seperti hendak menyemburkan api. Haha. Sikun terkekeh dan berjalan ke depan, siapa yang akan membawa kristal bela diri dalam jumlah besar saat mereka pergi jalan-jalan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh kedua pria itu dan bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan. Aku akan meminjamkannya padamu. Terima kasih, Tuan Mudasi. Saya hanya memiliki sekitar 700 marsial kristal sepada saya. Aku hanya punya sekitar 400. Kedua pria itu tersenyum malu dan memandang Sikun dengan rasa terima kasih. Mendengar nomor ini saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Hanya murid keluarga batu pantas magorik tingkat bumi yang mampu membawa beberapa ratus kristal bela diri bersama mereka. Haha, tidak apa-apa. Sikun tertawa dengan murah hati. Dengan lambayan tangannya, potongan kristal bela diri muncul dari cincin di jari telunjuk kirinya. Terima kasih, Tuan Mudasi. Kedua pria itu menyimpan kristal bela diri dan mengucapkan terima kasih lagi. Haha. Melihat adegan ini, sudut mulut Feng Hao melengkung, silakan pilih. Saya akan memilih setelah Anda selesai. Tunggu. Sikun mengangkat tangannya dan berjalan menuju Feng Hao. Kristal bela diri kita sudah siap. Bagaimana dengan milikmu? Lima orang? Lima ribu marsial kristal. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Mereka kemudian memandang Feng Hao, yang mengenakan pakaian sederhana dan kasar. Yang terpenting, mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Xiangxi yang disebut keluarga Hao. Ini. Feng Hao tersenyum canggung dan menoleh untuk melihat Yu Xiao. Haha, jangan khawatir. Aku akan membayar kristal bela diri Master Hao. Yu Xiao melangkah maju saat melihat ekspresi Feng Hao. Dia segera mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Begitu tindakan ini dilakukan, langsung menimbulkan banyak seruan. Lima ribu kristal bela diri. Bagi para penjudi, ini adalah angka astronomi. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Bahkan beberapa rumah judi kecil dan menengah tidak dapat memberikan angka seperti itu. Tindakannya tidak diragukan lagi menyebabkan kekayaan bersif Feng Hao berlipat ganda. Lima ribu kristal bela diri. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Apakah yang disebut Master of Fortune ini benar-benar hanya Master of Fortune Ores tingkat bumi? Hanya berdasarkan ini, rumah judi Yue tidak akan menghabiskan banyak tenaga. Dengan kata lain, pemuda ini memiliki rahasia lain yang tidak diketahui siapapun. Dan rahasia ini diketahui oleh Yu Xiao. Dalam sekejap, sosok pemuda itu menjadi semakin misterius di mata mereka. Orang ini benar-benar punya banyak rahasia. Shen Yun menyipitkan matanya dan menghela nafas. Terima kasih, Penatua Yu. Feng Hao tersenyum tipis dan menangkupkan tangan ke arahnya. Haha, Tuan Hao, kamu terlalu baik. Mata Yu Xiao menyipit, dan mulutnya sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutupnya. Seolah-olah dia telah memberikan lima ribu kristal bela diri, namun dia masih berhasil mendapatkan keuntungan besar. Semua orang terdiam. Semua orang tahu betapa tingginya status apotekar kelas surga. Bisa menjalin hubungan dengan seseorang memang merupakan sebuah keberuntungan bagi rumah judi Yu Yue. Lu Song adalah bukti terbaik. Sebagai seorang penggarap tingkat raja, untuk meningkatkan nilainya, dia harus melakukan banyak upaya. Bahkan setelah seratus tahun bekerja keras, dia masih berpikir bahwa nilainya tidak cukup. Bisa dibayangkan betapa tingginya status apotekar kelas surga. Jika bukan karena kejadian ini, dia tidak akan pernah berhubungan dengan kekuatan seperti rumah judi Yu Yue. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah memainkan kartu bantuan. Dia ingin membuat Feng Hao berpikir bahwa dia berhutang padanya. Lebih banyak lebih baik. Pemandangan aneh seperti itu memang menggugah pikiran. Belum lagi lima ribu kristal bela diri, jika dia meminjamkannya kepada Feng Hao, bukankah itu berarti dia lebih suka menyinggung keluarga Siangxi tingkat bumi untuk mendapatkan sisi baik Feng Hao? Mungkinkah status pemuda ini sebanding dengan keluarga Xi? Bahkan melampaui keluarga Xi? Tentu saja, ini hanya dugaan saja. Mungkin Hao Fan ini adalah murid dari kekuatan yang kuat. Segera, ekspresi beberapa pria itu berubah menjadi serius saat mereka melihat ke arah Sikun. He he. Sikun menarik sudut mulutnya dan tersenyum. Karena itu masalahnya, ayo pilih batu kita. Saat dia berbalik, dia menatap Yu Xiao dan Feng Hao dengan penuh arti. Namun, setelah dia berbalik, dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia mengerti betapa kuatnya keluarga Si. Rumah judi Yu Yue ini pasti paham. Tindakan Yu Xiao memang membingungkannya. Oleh karena itu, mereka berlima mulai memilih batunya. Satu putaran untuk menentukan pemenang. Taruhannya kali ini adalah 50 juta koin emas. Di aula, napas semua orang bertambah cepat. Namun, sebagai orang yang dimaksud, Feng Hao masih memasang ekspresi santai di wajahnya. Senyuman tipis di sudut mulutnya terlihat begitu jelas. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Ia masih mengobrol dan tertawa bersama para penjudi di sampingnya. Itu benar-benar membuat semua orang terdiam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan langit dengan cepat menjadi gelap. Meski demikian, antusiasme penonton masih sangat tinggi. Terlepas dari identitas tersembunyi Feng Hao, pada saat itu, mereka akhirnya bisa melampiaskan amarah yang telah mereka pendam selama beberapa hari. Tidak peduli bagaimana mereka mendeskripsikannya, itu luar biasa. Karena taruhannya besar, mereka berlima memberikan segalanya. Biji yang mereka pilih juga diubah berulang kali. Setelah enam jam, mereka berlima akhirnya selesai memilih bijinya. Sejauh mata memandang, tanah dipenuhi ratusan biji yang tersusun dalam lima baris. Cek-cek, lumayan. Adapun yang lainnya, Feng Hao bahkan tidak melihat mereka. Dia berjalan melewati biji yang dipilih Sikun. Tangannya dengan santai melewati mereka. Seketika, kelopak matanya bergerak-gerak dan dia mendecahkan lidahnya. Huff, sekarang giliranmu. Beberapa pria tidak memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Namun, ketika mereka melihat ekspresi santai Feng Hao, mereka semua kehilangan kepercayaan di hati mereka. Hei hei, apa yang terburu-buru? Feng Hao terkekeh dan bertanya pada Sikun. Jika jumlah Marsial Crystal sama, siapa yang akan menang? Jika jumlah Marsial Crystal sama, siapa yang akan menanggak. Jika jumlahnya, terburu-buru- palam. Jika jumlahnya, siapa yang boleh menanggak, jika gempa kata-kata-kata, menghambil kuopan yang ber priorities. Jika jumlah danzneimu, Jika gempa kata-kata, Jika kamu akan menanggak maka wajah mereka. Jika kamu akan menanggak betapa yang saya akan menanggak. Terima kasih.